Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali bersama dengan cemimin yang tentunya akan memberikan informasi terupdate dari cinta bryan dan juga tentunya dari joabah jackson ya guys yang dimana ada kabar terbaru tentu saja datang dari si cantik joabah jackson yang pada saat itu tengah berada di kota medan ya guys namun tentu saja bukan menjadi sorotan ketika joabah jackson berada di kota medan dan melakukan pertemuan bersama dengan beberapa para fans namun ada yang sangat begitu spesial yang terjadi di sana tentu saja hal tersebut sangat disoroti oleh para netizen dan juga para fans ya guys yang mengetahui tentang sebuah rahasia dari si cantik joabah jackson tentu saja mereka menyoroti bukan lantaran karena joabah jackson tengah berada di kota medan dan melakukan galap premier di sana namun ada sesuatu yang tidak diketahui oleh para fans dan juga yang lainnya ya guys netizen yang selalu saja kepo dengan apa yang dikenakan oleh joabah jackson akhirnya joabah jackson bisa menjelaskan tentang sesuatu kepada para netizen tersebut hingga tentu saja membuat para netizen dan tidak sedikit orang-orang yang berada di situ nampak begitu kaget dengan penjelasan yang diberikan oleh joabah nah sahabat timin penjelasan seperti apa sih yang dilakukan oleh joabah sehingga tentu saja membuat kekagetan dan juga bikin para fans yang lainnya nampak begitu shock dengan mengetahui hal tersebut tentu saja kalian pasti penasaran kan tak lain hal tersebut adalah dari sebuah tas yang dikenakan oleh joabah jackson ketika berada di kota medan alih-alih dikabarkan tas tersebut tentu saja adalah tas yang sangat begitu spesial dari joabah jackson yang dibawanya ke medan karena melainkan tas tersebut pemberian dari seseorang hal itulah yang membuat para fans nampak begitu terkejut dan juga shock ya guys akhirnya mereka mengetahui bahwasannya dalam tas yang dibawa oleh joabah jackson bukanlah tas sembarangan melainkan sebuah hadiah istimewa dari seseorang yang menaruh harapan kepada joabah jackson nah sahabat mimin itulah informasi yang bisa mimin sampaikan untuk saat ini kurang lebihnya mimin mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati